Intro Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO bersiap untuk mengirim 3 pesawat tempur ke kawasan perbatasan Hal itu dilakukan untuk memantau pergerakan Rusia NATO melakukan rencana itu setelah Rusia mengambil kendali penuh kota Soledar Donbass, Ukraina Dikutip dari tribunews.com pada Sabtu 14 Januari serangan brutal Rusia yang membuat para anggota NATO untuk memperkuat kehadirannya di wilayah timur Eropa NATO meluncurkan pesawat dengan sistem peringatan dan kontrol lintas udara ke kawasan Rumania yang perbatasan langsung dengan Ukraina NATO mengambil langkah itu untuk mencegah meluasnya serangan Rusia Namun NATO tidak menyebut jumlah pesawat yang dikerahkan untuk mematamatai Rusia Diketahui 3 pesawat pengintai akan tiba pada selasa pekan depan di otopeni Rumania Dengan adanya pesawat tersebut, militer NATO dapat memantau seluruh wilayah musuh pada ketinggian 9.000 meter Berbeda dengan pesawat tempur lain, pesawat yang dikirim NATO dapat mengisi bahan bakar tanpa harus melakukan pendaratan Selain itu, pesawat tersebut sering digunakan untuk patroli di wilayah Jerman Barat Dalam sistem pertempuran udara, pesawat itu selalu memainkan seluruh peran pentingnya Tidak hanya itu, pesawat yang dikirim NATO dapat digunakan untuk mencegah musuh di udara serta melakukan penembakan target Pesawat itu juga dapat mengirim data untuk memandu serangan rudal Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!